Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi perikanan Kita lanjutkan materi kita tentang morfologi ikan Dan selanjutnya kita bahas bagian D yaitu sirip ikan Jumlah sirip pada ikan beserta fungsinya antara lain Yang pertama pina vektoralis atau sirip dada Fungsi sirip dada pada ikan adalah untuk melakukan pergerakan maju, ke samping, dan diam atau mengerem Sirip ini terletak di posterior overculum Atau disebut juga pada pertengahan tinggi kedua sisi tubuh ikan Yang kedua pina dorsalis atau sirip punggung Sirip punggung fungsinya adalah untuk menstabilkan tubuh atau balance Ikan akan menggunakan sirip ini sekalian dengan pina analis atau sirip anal Untuk membantu ikan memutarkan badan dengan cepat Dan sirip ini berada pada bagian dorsal Sirip punggung biasanya ada dua Yang di depan itu berjari-jari keras Dan yang di belakangnya biasanya berjari-jari lebih lembek Kemudian yang ketiga adalah pina pentralis atau sirip perut Sirip perut ini berperan dalam menstabilkan tubuh ikan saat berenang Namun tidak hanya itu saja Sirip perut tersebut juga Berfungsi untuk membantu menetapkan posisi tubuh pada kedalaman tertentu Letaknya tepat di bagian perut ikan Kemudian yang keempat adalah pina analis atau sirip dubur Sirip dubur ini berada pada bagian posterior anal Tidak jauh dengan bagian duburnya Fungsinya adalah untuk membantu ikan dalam menstabilkan tubuh saat berenang Hampir sama dengan sirip perut Kemudian yang kelima adalah pina caudalis atau sirip ekor Sirip ekor ini terletak pada bagian posterior tubuh ikan Dan biasanya dinamakan sebagai ekor Fungsi sirip ini adalah sebagai pendorong utama ketika ikan berenang atau maju Dan juga sebagai stir atau kemudi pada saat bermanufur Dan selanjutnya adifosfin Letak sirip adifosfin ini adalah pada bagian dorsal Agak sedikit di depan pina caudalis atau sirip ekornya Namun tidak semua ikan memiliki sirip ini Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa sirip ikan terdiri dari Pina dorsalis atau sirip punggung Dan biasanya sirip punggung ada dua Ada yang berjari-jari keras dan ada yang berjari-jari lembek Kemudian pina caudalis atau sirip ekor Pina pektoralis atau sirip dada Kemudian pina pentralis atau sirip perut Selanjutnya pina analis atau sirip dubur Dan adifosfin Meskipun tidak semua ikan memilikinya Kemudian jari-jari sirip ikan Seperti yang telah dijelaskan bahwa sirip ikan terdiri dari sirip punggung Sirip ekor, sirip dada, sirip perut, dan sirip anal atau sirip dubur Sirip-sirip tersebut tersusun atas jari-jari sirip yang bersifat keras, lemah, dan lemah mengeras Tiap jenis sirip memiliki semua jenis jari-jari sirip tersebut Atau hanya sebagian saja Untuk penulisan jari-jari sirip dikodekan berdasarkan letak sirip tersebut pada tubuh ikan Jumlah jari-jari sirip dituliskan dalam angka romawi besar untuk jari-jari sirip keras Angka romawi kecil untuk jari-jari sirip lemah, mengeras Dan angka latin untuk jari-jari sirip yang lemah Ini adalah contoh gambar sirip ikan yang keras dan yang lemah Untuk jari-jari siripnya yang bersatu juga kita bisa bedakan mana yang keras dan mana yang lemah Kemudian untuk contoh penulisannya kita bisa bedakan Untuk yang berjari-jari keras ditulis dengan angka romawi Dan untuk yang berjari-jari lemah ditulis dengan angka latin Kemudian selanjutnya bagian E, bentuk sisik Sisik merupakan rangka dermis Disebut demikian karena sisik dibentuk pada lapisan dermis Fungsi dari sisik adalah sebagai pelindung tubuh dari lingkungan yang membahayakan Sisik pada umumnya keras seperti keping tulang yang tipis Berdasarkan bentuk dan bahan yang dikandung di dalamnya Sisik dapat dibagi menjadi lima jenis Yang pertama sisik ganoid Sisik jenis ini tersusun atas garam-garam ganoid Bentuknya hampir seperti belah ketupat Biasanya terdapat pada ikan yang bertulang rawan Misalnya pada ikan politerus Yang kedua sisik kosmoid Sisik jenis ini hanya terdapat pada jenis ikan posil dan ikan primitif Contohnya adalah pada ikan latimeria calumnai Kemudian yang ketiga adalah sisik plasoid Sisik jenis ini biasanya terdapat pada ikan yang bertulang rawan Berbentuk hampir seperti bunga mawar Dengan dasar bulat atau bujur sangkar Mempunyai bagian yang menonjol seperti duri Yang keluar dari epidermis dan terletak menjauh ke belakang di bawah kulit Selanjutnya yang keempat Sisik sikloid Bentuk sisik ini terdapat pada golongan ikan teleostei Dimana terdapat pada golongan ikan berjari-jari sirip lemah Dan golongan ikan berjari-jari keras Berbentuk bulat Tipis transparan Mempunyai lingkaran Dan pada bagian belakang bergerigi Dan yang kelima adalah sisik stenoid Bagian-bagian sisik stenoid pada dasarnya sama dengan sisik sikloid Kecuali pada bagian posterior Sisik stenoid dilengkapi dengan steni Yaitu semacam gerigi kecil Contoh gambarannya adalah seperti ini Ini adalah sisik stenoid Dan ini adalah contoh sisik sikloid Kemudian selanjutnya bagian F Warna tubuh ikan Warna tubuh ikan juga merupakan alat penyesuaian diri terhadap lingkungan Terutama untuk menghindari diri dari hewan predator Warna tubuh ikan disebutkan oleh konfigurasi pada daerah sisik Dan pigment pembawa warna biokrom Di antaranya Yang pertama karotenoid Yaitu kuning, merah, dan merah muda Kemudian yang kedua kromolivoid Yaitu kuning sampai ke coklat Yang ketiga indigoid Yaitu biru, merah, dan hijau Yang keempat melanin Yaitu hitam, dan coklat Yang kelima pelalin Yaitu kuning, kehijau-hijauan Enam purin, putih, keperakan Tujuh feterin, putih, kuning, merah, dan jingga Dan yang kedelapan Forvirin Yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan coklat Kemudian selanjutnya yang terakhir Yang terakhir bagian G Garis linea lateraris Atau garis gurat sisi Jika kita perhatikan morfologi ikan Kita sering melihat ada semacam garis titik-titik pada ikan yang dikenal dengan istilah garis linea lateraris Garis linea lateraris adalah garis yang dibentuk oleh pori-pori Sehingga garis linea lateraris ini terdapat baik pada ikan yang bersisik maupun ikan yang tidak bersisik Pada ikan yang tidak memiliki sisik Garis linea lateraris terbentuk oleh pori-pori yang terdapat pada kulitnya Sedangkan pada ikan yang bersisik Garis linea lateraris terbentuk oleh sisik yang berpori Pada umumnya ikan mempunyai satu buah garis linea lateraris Namun ada juga ikan yang memiliki beberapa buah garis linea lateraris Fungsi gurat sisi ini pada ikan adalah untuk mendeteksi kondisi lingkungan Terutama kualitas air dan juga berperan dalam proses osmoregulasi Selain hal tersebut di atas Ikan seringkali mempunyai ciri-ciri khusus Dalam hal ini ada ikan yang mempunyai kil, skut, dan finlet Kil merupakan rigi-rigi yang puncaknya meruncing dan berada pada batang ekor Seperti yang terdapat pada ikan tongkol Sedangkan skut merupakan kelopak tebal terdapat pada bagian perut atau bagian pangkal ekor dari ikan selar Dan pinlet merupakan sirip-sirip kecil yang terdapat di belakang sirip dubur dan sirip punggung Contohnya terdapat pada ikan kembung Berikut contoh gambaran garis linea lateraris atau gurat sisi pada tubuh ikan Ini adalah contoh garis linea lateraris Jadi ada yang lurus Ada yang sedikit melengkung Kemudian contoh yang lain lagi Ini gurat sisinya lebih melengkung Kemudian ini garis linea laterarisnya berlekuk Ada pula yang gurat sisinya hanya sebagian tubuh Dan ada pula yang garis linea laterarisnya terputus Demikian penjelasan tentang morfologi ikan Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax